Hingga kini, keberadaan peninggalan Megalithicum berupa patung-patung batu yang tersebar di aturan tinggi Pekurahua Lemba Behoa Kaupaten Poso Sulawis Tengah masih misterius. Meskipun berbagai studi bahkan penelitian secara ilmiah untuk merekonstruksi kembali kebudayaan Megalithicum di lemba ini sudah sering dilakukan. Namun belum ada satupun dari para ahli yang bisa menemukan kepastiannya. Mengapa dan semuanya untuk apa patung-patung di dataran lemba Behoa ini dibuat. Berbagai teori dan spekulasi yang kemudian muncul dan meromaikan dunia arkeologi justru hanya semakin memperdalam misteri dari peninggalan-peninggalan tersebut. Namun demikian, dari referensi-referensi yang berhasil dikumpulkan telah bisa menarik sebuah interpretasi yang setidaknya dapat mengerahkan tentang siapa pembuat patung-patung tersebut. Jika mengacu pada teori Out of Yunan yang ditulis oleh ahli studi prasejaran arkeologi dari Austria bernama Robert Baron dapat ditarik kesimpulan. Patung-patung batu yang tersebar di lemba Behoa Kabupaten Poso dibuat oleh bangsa Austronesia yang datang dari daratan Yunan-Cina Selatan sekitar tahun 3500 sebelum Masih. Orang-orang yang datang dari daratan Yunan-Cina Selatan inilah yang kemudian menyebar dan menjadi cikal bakal menekmoyang bangsa Indonesia yang tergabung dalam rumpun Nusantara. Terima kasih telah menonton!